Intro Orang Ladaki atau suku Ladaki atau Ladak Spa adalah kelompok etnis dan penutur bahasa pertama bahasa Ladaki yang tinggal di wilayah Ladak di bagian paling utara Jamu, Kasmir, dan Tibet. Sejumlah kecil suku Ladaki juga ditemukan di Baltistan, Pakistan. Suku Ladaki memiliki sejarah, budaya, dan gaya hidup unik yang menarik perhatian banyak orang. Suku Ladaki hidup di salah satu wilayah yang paling terpencil di dunia. Ladak dikenal sebagai Gurun Tinggi atau Land of High Pass. Terletak di pegunungan Himalaya, Ladak adalah salah satu daerah yang paling tinggi di India dan memiliki iklim yang keras dengan musim panas yang pendek dan musim dingin yang panjang. Mayorita suku Ladaki mempraktekan agama Buddha Tibet dengan banyak biara dan stupa yang tersebar di seluruh wilayah ini. Tiksei Monasteri dan Diskit Monasteri adalah dua di antara biara yang terletak di Ladaks. Bahasa yang paling umum digunakan oleh suku Ladaki adalah bahasa Ladaki yang termasuk dalam cabang bahasa Tibeto Burma namun mereka juga fasi berbahasa Inggris dan beberapa bahasa lokal lainnya. Bahasa Ladaki memiliki dialek yang berbeda di setiap wilayahnya seperti Leh Ladaki, Kargil Ladaki, dan Lubra Ladaki. Suku Ladaki dikenal hidup harmonis dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Mereka telah mengembangkan cara-cara bertahan hidup yang cocok dengan kondisi iklim yang keras dan lingkungan geografis yang sulit. Orang-orang Ladaki sering mengenakan pakaian tradisional yang hangat seperti gonca atau jubah bulu domba dan topi berbentuk kerucut yang disebut berak. Pertanian, peternakan, dan perdagangan menjadi mata pencarian utama bagi suku Ladaki. Mereka menggantungkan hidup mereka pada hasil panen dan ternak seperti yak dan domba. Mereka juga dikenal sebagai tukang batu yang mahir, menghasilkan struktur arsitektur khas dengan penggunaan batu dan kayu sebagai bahan utama. Mereka merayakan berbagai festival penting seperti Hemis Festival yang merayakan ulang tahun guru Padmasambhava, Festival Losar atau Tahun Baru Tibet, dan Ladak Festival yang multibudaya dan banyak lagi. Festival-festival ini melibatkan tarian persembahan, musik tradisional, dan perayaan agama yang menghormati warisan budaya dan agama mereka. Orang Ladaki dikenal karena keramahan mereka. Mereka sering membuka rumah-rumah mereka bagi wisatawan yang datang ke wilayah ini. Ladaks telah menjadi tujuan wisata yang semakin populer, terutama bagi pecinta petualangan dan pemandangan alam yang menakjubkan. Jalan raya tertinggi di dunia, jalur darurat, melewati Ladaks dan menawarkan pemandangan spektakuler. Suku Ladaki dikenal karena peduli terhadap lingkungan. Mereka telah mengambil langkah untuk menjaga kelestarian alam di wilayah ini, termasuk pembatasan penggunaan plastik. Bangunan tradisional di Ladaks dibangun dengan batu bata dan atap rumpun-rumput untuk menjaga suhu dalam ruangan tetap hangat selama musim dingin. Suku Ladaki memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam serta memiliki tekat yang kuat untuk menjaga tradisi mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang keras. Suku ini terus menarik perhatian dunia dengan keindahan alamnya dan warisan budayanya yang unik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.